Oke guys, balik lagi bersama gue Reky Tarja Nah, jadi di video kali ini tuh gue bakal edit foto ala selebgram dengan filter Ana SMA Namun sebelum lanjut ke videonya, kita lihat dulu contoh filternya Nah, itu tadi contoh filternya, sekarang kita lanjut ke pengeditannya Nah, langkah pertama kita masuk ke menu pencahayaan Untuk pencahayaannya kita turunkan menjadi min 0,70 Untuk kontrasnya kita turunkan menjadi min 4 Untuk highlightnya kita turunkan menjadi min 64 Untuk bayangannya kita tambahkan menjadi min 80 Untuk rona putihnya kita turunkan menjadi min 100 Dan untuk hitamnya kita tambahkan menjadi min 66 Nah, selanjutnya kita masuk ke menu warna ya Untuk temperaturnya kita tambahkan menjadi min 8 Untuk coraknya kita turunkan menjadi min 6 Dan untuk vibrance-nya kita tambahkan menjadi min 16 Untuk kejenuhannya kita lewatkan saja Selanjutnya kita atur untuk menu campuran ya Untuk rona merahnya kita turunkan menjadi min 10 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 24 Untuk luminance-nya kita tambahkan menjadi min 20 Selanjutnya kita atur untuk warna orange ya Untuk rona-nya kita turunkan menjadi min 6 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 8 Dan untuk luminance-nya kita tambahkan menjadi min 38 Selanjutnya kita atur untuk warna kuning ya Untuk rona-nya kita turunkan menjadi min 100 Untuk kejenuhannya juga sama Kita turunkan menjadi min 100 Selanjutnya kita atur untuk warna hijau ya Untuk rona-nya kita turunkan menjadi min 38 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 58 Dan untuk rona-nya kita turunkan menjadi min 38 Dan untuk luminance-nya kita tambahkan menjadi min 38 Selanjutnya kita atur untuk warna aqua ya Untuk rona-nya kita tambahkan menjadi min 38 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 82 Dan untuk rona-nya kita tambahkan menjadi min 32 Dan untuk luminance-nya kita turunkan menjadi min 38 Selanjutnya kita atur untuk warna biru ya Untuk rona-nya kita turunkan menjadi min 96 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 88 Dan untuk luminance-nya kita turunkan menjadi min 40 Selanjutnya kita atur untuk warna ungu ya Untuk rona-nya kita lewatkan saja Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 100 Selanjutnya kita atur untuk warna pink ya Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 100 Kalau sudah kita klik selesai Selanjutnya kita masuk ke menu efek ya Untuk teksturnya kita tambahkan menjadi 6 Untuk kejenuhannya kita tambahkan menjadi 8 Dan untuk efek kabutnya kita tambahkan menjadi 26 Selanjutnya kita atur untuk splittoon ya Kita atur dulu untuk yang highlight ya Untuk rona-nya 196 Dan untuk kejenuhannya 14 Dan sekarang kita atur untuk bayangannya ya Nah untuk rona-nya 232 Dan untuk kejenuhannya 8 Kalau sudah kita klik selesai Selanjutnya kita masuk ke menu yang terakhir ya Yaitu detail Untuk menajamkannya kita tambahkan menjadi 6 Untuk pengurangan nice-nya kita tambahkan menjadi 32 Dan untuk pengurangan nice-nya kita tambahkan menjadi 33 Nah kalau sudah kita lihat before-after-nya ya Kemudian kita salin fotonya Terima kasih telah menonton! Oke sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya See you! Terima kasih telah menonton!